Intro Sebanyak 129 siswa dan siswi sekolah menengah pertama sekabupaten Banjar ikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N di Aula Distrik Banjar yang digelar selama 2 hari 19 dan 20 Juni 5 cabang yang diperlombakan yakni gitar duet, nyanyi solo, desain poster, tari tradisional, serta musik tradisional Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Maidi Armanca Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional ini adalah kegiatan yang sangat positif Melalui festival, para siswa dapat mengembangkan bakatnya dalam bidang seni serta menjadi pendidikan karakter bagi mereka Positifnya bagi siswa, jadi bagi para peserta Pertama kan ini sifatnya kompetisi memiliki petisi, kemudian kepercayaan diri, kemudian kejujuran memiliki motivasi mereka untuk mengembangkan bakat dan kreativitas Jadi sebagai salah satu pengembangan pendidikan karakter Jadi penjuriannya kita berdasarkan juknis dari kementerian Jadi dengan jurinya kita ambil juga dari memang orang-orang yang berkomentang di bidang Peserta yang terbaik nantinya akan mewakili Banjar di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan selanjutnya akan mewakili Provinsi Ketingkat Nasional Banjar sendiri dalam dua tahun terakhir sudah pernah mewakili Provinsi Kalsel Ketingkat Nasional dalam ajang ini Diharap pada tahun ini hal serupa akan terulang kembali Dari Kabupaten Banjar, Jaini Hamidi, Banuatv.com melaporkan